Mari kita sama-sama membuka malam kesaksian online ini dalam doa yuk. Mari akan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih Bapak. Engkau terus masih memberi kami hari yang baru. Dan pada malam hari Jumat ini, kami bersama-sama mau mendengarkan kesaksian dari Stefanus. Kiranya Engkau Tuhan mau memberkati jam siaran kami dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam tanganmu. Kami serahkan apa yang kami berbincangkan, apa yang kami sharingkan boleh menjadi berkat. Dan kiranya juga Engkau memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, baik itu handphone, jaringan wifi, maupun akun IG kami. Tuhan kiranya Engkau berkati, berikan kami kelancaran. Dan juga berkati juga buat rekan-rekan yang sudah bergabung, biarlah mereka terus boleh berpartisipasi, ikut terlibat dalam perbincangan sharing malam-lamam hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kami berdoa, amin. Oke, langsung saja kita mulai nih, Stefanus. Gimana nih sharing-nya? Ya udah, langsung mulai aja ya kok. Iya, langsung. Jadi pertama itu, sebelum berangkat ke China, itu COVID di Indonesia, ini sekitar tahun kemarin, bulan September lah. Jadi sebelum berangkat ke China itu emang, di Indonesia itu lagi meningkat terus setiap harinya. Sedangkan di China itu, kondisinya udah normal. Jadi orang tuh jalan pakai masker, udah kayak gitu lah. Terus sudah nggak ada yang BFH, jadi semua udah di kantor, kayak udah normal lah intinya. Jadi aku pikir, ya mungkin memang ini saatnya untuk berangkat ke China gitu. Nah, sedikit mundur ke belakang, jadi aku tuh karena, ya karena COVID ini, di masa pandemi ini kan kita jadi jarang ke gereja. Nggak bisa ke gereja maksudnya, karena semua harus. Nah, ya kita jadi gimana ya, iman tuh jadi berkurang gitu loh. Terus kadang bimbing suka kelewat, jamnya tuh suka kelewat, atau lupa, atau apa. Jadi iman tuh berkurang lah kantorannya. Terus di sisi lain gitu ya, kita lihat di China itu negara yang komunis ya, ateis, yang mayoritas penduduknya ateis, tapi mereka tuh sangat maju, dan mereka tuh bahkan bisa mengontrol COVID ini dengan sangat baik gitu loh. Sampai pokoknya hampir normal lah. Intinya gitu. Jadi, pas itu sempat bertanya-tanya kayak, sebenarnya apakah Tuhan tuh ada apa nggak sih? Kalau dia ada tuh apakah dia peduli nggak sih? Soalnya kok nggak gini gitu loh. Sampai ada, ya aku bisa dibilang kurang religius lah pada saat itu. Terus, sampai aku pernah bilang sama, jadi kan aku udah menikah nih, jadi barusan. Nah, jadi aku yang sama itu sempat bilang, aku nih bener-bener kepingin gitu ya, suatu saat tuh bisa kayak percaya banget gitu sama Tuhan lagi gitu loh. Tapi sekarang ini kok susah gitu loh, karena kita tuh dihadapkan dengan fakta-fakta gitu loh. Iya. Singkat cerita gitu. Terus, jadi rencana awal tuh, sama istri berangkat ke China bersama. Tapi, karena aku kan punya izin tinggal di situ. Iya. Jadi, kalau yang lain nggak bisa, aku bisa langsung masuk ke China, tanpa bikin visa atau apapun. Setahu aku, istri bisa ikut, pakai visa istri. Tetapi, pas hari itu tiba-tiba, pokoknya pas, saat-saat itu, sehari sebelum aku beli tiket, itu, tiba-tiba, nggak bisa. Jadi China tiba-tiba pas spend visa untuk keluarga. Jadi istri nggak bisa. Aku udah mikir, gimana nih ya, mau tetap berangkat apa nggak. Tapi, ya aku tetap ngotot, beli tiket. Aku pikir, yaudah, istri nyusul, pasti nggak lama. Ya, yaudah, aku beli tiket, terus swab. Jadi sebelum berangkat tuh, harus swab dua kali di Indonesia, harus tes antibody, semua negatif, berangkat ke China. Sampai di China, di karantina dua minggu, itu di swab ada sekitar lima kalian lah. Terus sama tes antibody, semuanya negatif, baru bisa keluar karantina. Nah, balik ke, akhirnya, bisa balik ke Beijing kan. Nah, di Beijing pada saat itu, suhunya rata-rata sekitar minus 10 sampai minus 20, setiap hari. gitu. Tapi, semuanya udah normal, udah nggak ada yang pakai masker. Di kantor itu, udah nggak ada yang pakai masker kan. Terus, aku tuh beberapa kali kayak mimpin rapat di situ, jadi di ruangan kecil gitu ya, ya nggak ada yang pakai masker gitu. Ngomong-ngomong itu aja. yang itu. Nah, tiba-tiba seminggu ngantor, udah seminggu nih ngantor di Beijing. Tiba-tiba, kita tuh apartemen co-living ya. Jadi, satu apartemen itu ada lima kamar. Nah, eh, satu apartemen empat kamar. Nah, ada empat penyewa. Nyewanya kamar. Terus, salah satu hostmateku ini, sebut saja namanya A, gitu ya. Dia warga negara. Nah, dia berdua bilang, ini kalian jangan keluar dulu ya hari ini. Karena ini kemarin aku habis tes swab, terus, eh, sehari sebelumnya dia tes swab itu positif. Hari ini ditest lagi. Kalau dua kali positif, berarti dia akan diangkut ke tempat karantina, dan kita semua termasuk close contact atau yang dekat sama dia akan diangkut juga ikutan. Eh, kata pas hari itu keluar. Hasilnya dia positif. positif. Hebat. Ini batuk nih bukan COVID lah ya. Oh, iya, iya, iya. Perlu dibedakan. Perlu dibedakan ya ini ya. Ini batuk lagi kok. Soalnya memang orang-orang sekarang pada fobia gitu ya. Gitu-gitu-gitu batuk dikira COVID nih. Ini aku gak batuk sama sekali. Hari ini tiba-tiba mau gini aja harus grogi banget. Ya. Oke, oke. Lanjut. Lanjut. Nah, terus intinya setelah itu ketahuan dia positif, aku masih dites, dan itu masih negatif. Masih negatif. Tapi maletnya dites lagi positif gitu. Wow. Betulnya dites positif lagi. Ya udah. Akhirnya aku anu deh. Terus akhirnya aku langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Nah, ya, kondisi rumah sakit di Beijing tuh ya sama sih kayak di Indonesia. Semuanya kayak serba abu-abu. Terus gak keliatan apa-apa. Pokoknya bikin depresi banget lah. Pokoknya. Kalau hotel gitu kan di Karantani di hotel kan masih enak. Tapi ini kalau di rumah sakit perlu pakai baju rumah sakit. Itu kan aduh gak tahu deh. Terus kondisi terus di rumah sakit tuh ngeselin. Jadi gini, kalau misalnya tanya sama susternya Sus, ini kira-kira kapan ya bisa keluar ya. Terus dia tuh jawabnya tuh gak yang kayak gak cepet. Kasih semangat gitu ya. Oh iya, positif gitu ya. Malah kayak udah lu tenang aja. Ini kemarin ada si ada atlet si ini nih sampai tiga bulan di dunia. Waduh. Terus abis itu apalagi ini nih sebelahmu ini udah satu bulan nih belum keluar-keluar. Wah. Aku kan kayak tapi susternya tuh gitu terus. Semuanya kayak tapi aku bersyukur dari awal aku mati sampai terakhir keluar itu gak gak ada gejala apapun. Jadi kita setiap hari sehari tuh tiga kali di tes tubuh, tetap jantung, terus oximeter jadi gak ada oksigen di dalam tubuh itu normal semua. Gak ada masalah gitu. Jadi yang pokoknya jalan aja terus gak dikasih ada dikasih obat antivirus gitu. Tapi itu sekali minum habis udah gak dikasih obat sama sekali cuman dikasih makan aja. Nah makannya tuh ya pokoknya memenuhi lah memenuhi gisi. Makanan bergisi ya? Iya. Kalau dokternya pokoknya kamu makan itu aja harusnya bisa sembuh. Dia cuman nambah supaya antibody itu naik gitu aja sih. Oke. Nah jadi selama aku dikarantin selama aku dirawat di rumah sakit itu aku dirawat total tiga minggu di rumah sakit itu aku bagi persis tiga minggu jadi seminggu pertama kedua sama ketiga nah seminggu pertama ini udah kayak at the lowest point of my life gitu udah kayak paling di titik terendah gitu ya iya jadi pertama kali masuk itu sehari seharian itu bisa ditelepon belasan polisi dari pagi jam lima jam tiga pagi jam empat pagi sampai jam satu pagi jam dua pagi kurang lebih ya 24 jam di telpon itu itu pihak polisi yang telpon itu selalu pihak polisi atau semacam ada yang polisi ada yang satgas kalau di Indonesia ngomong petugas covid gitu nah semuanya tuh nanyain hal yang sama jadi mereka tuh yang satu nih jadi itu sekitar polisi Beijing yang satunya lebih kayak komplek ku yang satunya provinsi terus kayak gitu lah banyak banget gitu terus mereka tuh memperlakukan aku tuh kayak seorang kriminal jadi diancem-ancem gitu kamu jangan bohong ya kalau misalnya kamu bohong nih kamu berarti melanggar hukum di China kayak gitu-gitu ya terus rada nyesel juga jadi aku mikir kan itu polisi-polisi harusnya gak bisa bahasa Inggris tau gitu dari awal aku bilang gak bisa bahasa Mandarin kan mungkin lebih enak ya tapi yaudahlah terus pokoknya ditanyain itu lengkap jadi tanggal segini jam segini itu ngobrol sama siapa pergi kemana makan dimana pas makan apakah ada ngobrol sama orang kayak gitu dan mereka cross-check dengan CCTV-nya mereka di cross-check gitu ya sebenarnya kenapa kenapa dia gitu tujuannya itu ya supaya kalau misalnya ini yang kena nih misalnya nih aku duduk disitu sebelahku ada orang itu orang sebelah itu akan dihubungin sama polisi untuk di karantina gitu jadi mereka ketat banget jadi sebagai catatan itu orang kantorku itu ada sekitar 200-300 ya itu 300-300 itu di karantina semua di karantina sama pemerintah taruh di hotel di hotel gitu sama dua minggu padahal itu belum tentu kontak langsung ya kontak langsung itu oh belum tentu yang kontak langsung paling ya cuma sekitar 50 lah sisanya tuh gak kenal jauh banget gitu iya 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 di karantina semua dan dan terakhir juga dicek itu mereka semua negatif gak ada satupun yang positif di kantor gitu jadi sebenernya aku tuh tertular gitu aku ini sebenernya tertular sama housemateku itu tapi beritanya di China sampai masuk ke Indonesia itu orang Indonesia yang membawa virus ini ke China gitu wah terus di China tuh wah berita sih ngaco banget sih kayak banyak banget lah pokoknya yang ngomong ini orang Indo yang bawa gini orang terus terus aku ada di komplek di komplek grup ya grup komplek lah intinya itu orang tuh udah memaki-maki aku mereka gak mereka gak tau kalau aku orang Indonesia tapi mereka ngomongnya ini orang Indonesia ini parah banget nih gini-gini terus dimaki-maki ya aku jadi belajar banyak makian dalam bahasa Mandarin oh gitu nah terus jadi itu tuh yang bikin yang bikin aku tuh down banget gitu karena udah positif kita pasti tegang kan pasti gak tau ini gimana bakal separah apa kayak gitu iya terus ditambahin orang-orang ini mencaci-maki gitu lihat berita-berita udah masuk udah kayak gitu di berita di Indonesia juga sama sampe gitu makanya aku dari awal tuh gak gak share ke semua orang gitu terus ya termasuk perusahaanku pun merahasiakan informasi ini bahwa aku pernah kena covid gitu nah ya pokoknya petualangan ini aku bilang ya petualangan iman karena menurut aku ini kayak petualangan dimulai dari sini jadi di satu minggu pertama ini hancur banget pokoknya aku tuh gak ngerti maksudnya Tuhan tuh apa sih gitu loh soalnya aku tuh ya gak ada gejala apapun gak ada demam gak ada batuk gitu loh terus aku ini orangnya tuh yang kayak ingin serba cepat lah gitu jadi jadi gak bisa aku tuh disuruh nunggu terus suruh diem apa tuh bingung kayak ini gimana terus gak ada kepastian kapan bisa keluar kayak gitu terus pokoknya sampai stress banget sampai depresi banget dah pokoknya itu sampai bisa aku tuh gak pernah nangis gitu ya tapi sampai ini bisa kayak nangis gitu setiap hari terus kayak kesepian banget terus kayak berasa gak punya pengharapan gitu terus habis gitu di penghujung tuh udah kayak kacau banget sih seminggu itu terus hampir di penghujung minggu itu aku ada kontak sama Pak WP kontak Pak WP ngobrol ngomongin kamu dia kasih dari pandangan dia gimana terus ya intinya ya coba tunggu lah mungkin ini kamu lagi di ruang tunggu kayak gitu lah intinya terus cari apa sih maksud Tuhan terus dia kasih satu buku bukunya bagus banget jadi bukunya itu sebenarnya buku renungan ya tapi ini kayak buku ini seakan-akan kayak Tuhan tuh yang ngomong kita jadi jadi ngomongnya tuh kayak kamu jangan gini kamu jangan gini kamu jangan khawatir ya soalnya kan kehidupan ini aku yang punya jadi yang perlu kamu lakukan tuh berserah penuh aja biar nanti kuasa aku yang bekerja jadi kayak apa kayak antara Tuhan sama aku jadi kayak kayak langsung ya dialog gitu jadi aku tuh bacanya tuh gak per hari langsung aku baca pokoknya galau dikit baca lah kayak gitu terus masuk minggu kedua lewat buku itu aku yaudah mulai baca mulai enak gitu soalnya setiap khawatir gitu aku baca buku itu dan buku itu kebetulan itu memang lagi ngomong soal khawatir setiap hari itu ngomong kayak gitu jangan khawatir terus kayak ya intinya kalau misal kamu masih mengadalkan dirimu sendiri atau apa ya aku gak ada ruang untuk bekerja gitu loh semacam kayak gitu iya terus aku pokoknya setiap aku tetap cari lah apa sih maksud Tuhan maunya Tuhan tuh gimana terus kebetulan ada satu temen juga temen gereja temen gereja di Beijing gitu terus dia dia bilang sama aku gini loh kamu pikirlah kamu kan kosen disitu tubuh oke ya gak sakit gak apa terus keluarga mu di rumah apa semua juga gak ada masalah semuanya oke sekarang yang kamu perlu aku kan ini cuman satu nunggu Tuhan itu Tuhan tuh pengen pengen kamu tuh belajar sesuatu pasti dari sini aku nih sekarang lagi di waiting room di ruang tunggu Tuhan anggapannya kayak di ya lagi nunggu terus habis gini keluar gitu loh cuman kan gak tau nunggu saat kapan mungkin Tuhan ingin belajar sesuatu terus aku diingetin juga sama Pak WP Pak WP bilang kamu nanti lihat aja gitu loh Tuhan tuh mungkin pengen kamu belajar sesuatu ketika kamu sudah belajar ketika Tuhan merasa kelihatannya udah oke nih si Stephanus nih yaudah itu semua itu akan akan dengan sangat mudah meskipun kamu ngeliat kayak hampir gak mungkin tapi kamu akan lihat bahwa semua itu akan jadi mudah dan cepat dan sudah selesai pas di itu aku bener-bener kayak ah masa iya sih gitu soalnya ini untuk keluar dari sini itu ribet banget harus harus tes web sekali tes web itu lima kali jadi di hidung kanan-kiri terus di mulut terus tes urine terus tes fesis sama tes dahap sama lagi city scan namanya nah susah gitu terus terus abis gitu setelah keluar keluar dari rumah sakit aku harus di karantina lagi selama dua minggu di tempat tempat karantina jadi kayak muset susah ini pasti aku gak mungkin nunggu si covid kelar dulu mungkin baru bisa keluar aku mikir gitu tapi yaudahlah terus ya kejadian aku juga dikontak sama KBRI jadi KBRI itu bantu banget dia kayak termasuk di dia nyemangatin termasuk biaya dibayarin dibayarin semua jadi kayak wah ngebantu banget sih soalnya biayanya juga gak dikit nah nah terus abis gitu setelah itu ada masa jadi serangkai jadi setiap kali setelah lewat satu minggu itu setiap hari kurang lebih dua hari sekali lah itu di tes web gitu persyaratannya harus dua kali tes dua hari berturut-turut harus negatif nah ini susah gitu jadi jadi bisa jadi ya tes di seluruh tubuh kan eh ternyata di hidungnya tuh masih positif atau di mulutnya masih positif di hidung udah negatif tapi di mulut positif bisa gitu atau hidung mulut udah negatif semua tapi di fesis masih positif karena dokter kata-kata dokternya memang virus itu bisa muncul bisa enggak gitu terus dia bisa ada mungkin di hidung tapi hari ini ada di hidung terus besok mungkin pindah gimana jadi makanya mereka harus pastikan semua itu negatif gitu loh nah aku kurang lebih itu ada kali ada tiga kali eh dua kali jadi hari ini positif hari ini negatif udah negatif semua besoknya ada yang positif gitu dokternya langsung bilang wah kamu masih ada positif nih di fesis sama di urin jadi ya enggak bisa keluar nanti tunggu dua hari lagi ya kita swab oke dua hari lagi buka lagi sama lagi hari pertama negatif semua negatif terus hari kedua kita swab positif sekolahnya gitu ya terus terus abis itu lihat dua hari lagi di swab ada yang positif tunggu lagi dua hari jadi kayak wah terus begini ini kapan gitu keluarnya terus itu udah dua minggu orang-orang kan bilang kena covid ini biasanya dua minggu kelar kan tapi ini kok udah di penghujung minggu kedua kok belum kelar gitu bingung ya tapi yaudahlah justru disini ini aku bingung gitu kayak ini gimana gitu ya aku aku berusaha tenang terus tapi kok ya setiap hari itu naik turun gitu kan soalnya kata dokternya memang jadi di virus di tubuh itu bisa jadi mungkin virusnya itu udah mati tapi teknologi yang sekarang itu belum bisa membedakan antara virus covid yang masih hidup masih aktif atau yang udah non aktif jadi bisa jadi itu sebenernya fragment atau sisa virus atau sisa virus yang udah mati di dalam tubuh jadi yaudahlah aku susah tapi aku di minggu kedua ini bener-bener kayak mengisi pikiran aku tuh dengan kotbah-kotbah Kristen gitu kotbah-kotbah yang membangun gitu ya dan terus ini baru kali pertama aku tuh sate yang gak pake bolong sama sekali jadi terus gitu sate gitu hebat juga terus saya mikir gitu ya terus semuanya setiap hari lah sate tiap pagi gitu bangun sate dulu saat eduh terus disitu aku tuh dari ya gimana ya jadi kan iman itu kan kita cara kita mendoktrinasi diri gitu jadi kayak yang bener gitu loh jadi kita dengan baca-baca itu aku jadi kayak baru nyadar kayak ternyata hal-hal yang paling dasar banget gitu tentang iman Kristen tentang berserah penuh pada Tuhan terus tentang iman gitu loh itu tuh kayak gimana ya kayak dulu tuh ya kita tuh hidup aku tuh dari lahir kan udah Kristen ya kita belajar tentang iman tentang ini tuh ya kayak udah makanan sehari-hari tapi disini tuh baru bener-bener kayak iman tuh kayak gini terus dan disitu tuh itu dalam satu kondisi dimana gak ada sepuluh orang pun yang bisa aku andalkan karena aku ini di bawah pemerintahan China gak bisa mau pulang ke Indonesia maksudnya gak bisa gitu loh iya kan kecuali aku punya jet kit pribadi gitu mungkin bisa tapi mereka gak akan ngebolehin gitu aku masih positif terus aku keliaran di airport gak boleh pasti jadi kayak terus orang tua di Indonesia KBRI juga mereka pasti terbatas gak ada yang bisa diandalkan terus disitu bener-bener cuman sendiri karena di karantina jadi suster dateng pake plastikan semua kan APD bahkan gak ngerti yang mana tiap hari tuh sama ngulu gitu ya tapi yaudahlah terus disini aku bener-bener dipaksa untuk udah lu cuman punya Tuhan gitu udah ikutin aja gitu lu mau ngikut siapa lagi kayak gitu gitu kan terus yaudah akhirnya aku tuh kayak baru nyadar gitu loh disini selama ini tuh aku tuh biasa ngandelin diri sendiri diri sendiri tuh pasti bisa Tuhan duduk aja disitu liat aku ngawasin gak apa-apa tapi ini jalanku gitu loh nah sekarang tuh aku baru nyadar bahwa Tuhan tuh pengen kita tuh mengandalkan dia di setiap aspek kehidupan kita gitu loh nah di minggu ini aku masih down gitu siap dokter tuh bilangin dia dateng terus ya hasilmu hasilmu masih positif ya terus ya paling ya 2-3 hari lagi baru bisa tes gitu terus ya aku udah kayak down lagi gitu nah masuk menjadi 3 nih akhirnya terus perawat masih biasa gak supportive ya kan masih masih bikin down gitu terus orang-orang komplek itu masih masih maki-maki masih di grup tuh masih terus pengurus pengurus komplek ngabarin aku bahwa atas permintaan warga aku gak boleh tinggal disitu lagi gitu aku harus cari tempat baru yang nah padahal di kayak gitu di berita-berita yang kayak gitu gak ada komplek yang mau terima orang Indonesia gitu jadi aku kalau tetap terus disitu ya mungkin aku cuman bisa mungkin numpang di KBRI kali terus pokoknya kacau dah pokoknya terus hasil tes positif tapi bedanya disini aku kayak udah tenang banget gitu kayak aku bisa bisa terkenyum aku bisa pokoknya aku tiap hari puter lagu-lagu rohani jadi aku sambil kerja sambil puter gitu ya terus ya aku berusaha merubah mindset itu loh kayak mau ngapain mau nyalain Tuhan ya gak bisa apa-apa juga gitu gak mungkin karena aku nyalain Tuhan tiba-tiba besok sembuh gak juga jadi aku membuang pikiran-pikiran atau hal-hal yang kontraproduktif gitu yang gak produktif jadi udah lah gitu terus aku baca buku aku dengerin tiap hari pokoknya dengerin kotbah gitu sampai aku tuh bener-bener nyaman aku ngerasa kayak gak sendirian lagi disitu baru pertama kali aku ngerasa kayak gini tapi aku ngerasa kayak Tuhan itu ada gitu disamping gitu ya ngemenin aku tidur-ngemenin tidur kayak udah nyaman gitu lewat buku-buku yang aku baca tuh kok ya pas kena banget temanya tuh kena kok gak pas temanya yang kayak kasih hilah sesamamu gitu mungkin kayak waduh apa yang aku kasih ini gitu kayak apaan gitu loh terus ya pokoknya aku lewat lewat renungan-renungan itu aku ngerasa kayak Tuhan itu nyata banget gitu kayak kayak senyata kayak oh hari sama aku gitu oh gitu ya ya disitu disitu tuh aku merasa gitu kayak mungkin disini Tuhan pengen aku belajar yaitu pertama berserah gitu sama Tuhan terus belajar lebih sabar gitu karena aku ini kan orangnya gak sabaran gitu terus disini aku bener-bener kayak dipaksa untuk menikmati proses gitu semua ini gak bisa lakukan jadi gitu terus kita aku belajar bahwa Tuhan yang menentukan gitu loh bukan kita jadi waktu Tuhan tuh bukan waktu kita nah sampai sehari sebelum sebelum tes tes shop yang terakhir itu aku berdoa aku berdoa Tuhan kalau emang jadi tuh dari tes udah negatif besoknya lagi tes aku gak mau terlalu seneng paling juga aku gak jangan-jangan besok tes positif lagi terus aku bilang Tuhan kalau memang Tuhan ngerasa aku belum cukup belajar aku siap kok untuk berada disini lebih lama lagi gitu tapi aku berharap Tuhan yang bimbing aku terus gitu nah eh hasil keesokan harinya negatif gitu langsung gak percaya kan kayak wah bener nih gitu terus dokternya sampai ya aku ngapain bohongin kamu gitu terus akhirnya udah bisa keluar tapi menurut peraturan di China kan setelah keluar itu harus dikarantina dua minggu lagi gitu loh terus akan dites nge-swap lagi gitu baru bener-bener bisa bebas nah ya ya itu yang bener jadi setelah keluar aku ngerasa kayak itu semua kayak benang yang kusut gitu ya yang wah gak tau deh atau misalnya kayak kabel-kabel yang udah kayak waduh merawat gitu ya merawat nah itu kayak pelan-pelan tuh satu-satu tuh diuraikan gitu loh kayak masalah biaya pengobatan biaya karantina jadi aku tuh ada asuransi di China ya tapi entah kenapa kemarin itu tiba-tiba gak bisa waktu tengah-tengah terus aku udah stress kan eh kok ya tiba-tiba KBRI langsung cover kayak gitu terus barang-barang di apartemen gitu ya pengurus komplek itu pertamanya gak ngebolehin semua orang masuk terus tiba-tiba dibolehin gitu terus maksudnya kalau dia gak bolehin orang luar untuk masuk terus gimana aku ntar balik disitu ntar orang-orang tau ini orang Indonesia terus diapain kan gak ngerti gitu ke buku apa nah dibolehin terus barangku tuh kan banyak awal itu di hotel tuh gak menerima barang-barang gitu loh gak boleh terima barang-barang gede KBRI langsung kotak hotel bisa langsung diterima terus wah pokoknya semua lancar lah gitu terus bahkan tiket pulang tiket pulang pada saat itu tuh ke Indonesia itu cuma ada hari Rabu dan Rabu terus syarat pulang ke Indonesia itu harus tes web dalam waktu 48 jam nah padahal kalau tes web itu kan resiko ya resiko bisa jadi siapa tau muncul positif lagi kan kan takut kan pengalaman sebelum-sebelumnya kan gitu jadi eh kok ya pas aku tuh keluar hotel tuh hari selesai jadi hari senennya itu pas di tes jadi tes web tes webnya keluar bisa aku pakai untuk terbang ke Indonesia gitu loh kok ya pas bisa coba kalau hari hari penerbangannya hari Kamis atau Jumat otomatis kan aku harus tes web lagi kan sebelumnya terus sebelumnya harus mau tinggal dimana hotel sekarang gak nerima orang selamat gak nerima orang Indonesia apalagi terus kok ya pas jadi kayak pas-pas banget gitu terus udah kan udah seneng banget nih kayak wah kayaknya lancar banget nih terus keber-keber lewat seminggu nih di tempat karantina aku dapet kabar kalau pas itu covid di Beijing tuh naik banget langsung naik lagi gitu orang-orang mulai WF lagi terus mulai harus pakai masker gak boleh gini gak boleh gitu pokoknya ketat banget lah termasuk yang di karantina ditambah 7 hari jadi aku tuh harusnya karantina 3 minggu gitu tapi staff KBRI pas itu juga sempat bilang sih ya kita harus menurut pemerintah pemerintah kota Beijing gitu tapi dia akan coba ngobrol gitu eh ternyata bisa gitu jadi 2 minggu jadi 2 minggu aja terus kayak tapi itu gak langsung jadi jadi kayak aku masih tambah 3 minggu lagi di swipe lagi gini gimana terus ngadoa-doa lagi bingung galau lagi eh ternyata bisa gitu terus masih naik turun tapi semua progres tuh gak ada yang gak ada yang kebalik gitu progresnya tuh terus jalan terus semuanya tuh udah kayak ditata rapi banget gitu loh kayak aneh banget kalau ini tuh sebuah kebetulan itu aneh soalnya kayak rapi banget gitu jadi disitu tuh ngerti kalau Tuhan tuh bener-bener kayak berada dibalik semua itu gitu loh terus 3 hari sebelum masa karantina aku berakhir itu aku baca berita gitu pas pagi-pagi banget bangun pas mau sate aku tuh baca berita beritanya tuh gini ada beberapa orang jadi bukan cuman satu orang itu yang setelah keluar di rumah sakit karena covid lalu dikarantina 2 minggu pas mau di tes sebelum keluar itu positif lagi gitu jadi otomatisnya harus balik ke rumah sakit dan mengulang semua proses itu di rumah sakit sampai sembuh dulu ntar udah kelar dikarantina lagi 2 atau 3 minggu lagi kayak gitu aku tuh udah udah mikir kayak aku liat itu langsung kayak deg-degan langsung kayak pusing langsung stress banget lah pokoknya terus aku ya cuman kayak mikir wah gila sih ini aku udah beli tiket udah seneng banget ya kan mau pulang terus bayangin kalau tiba-tiba positif harus balik ke rumah sakit gak tau sampai kapan dikarantina lagi 2 minggu wah bisa gila sih gitu terus akhirnya terus abis gitu tuh ada pengurus komplekku ya jadi sebenernya aku tuh udah gak ada hubungan sama dia karena aku kan udah diusir darangku udah aku ambil ngomong gini ya lu ini kan kita dapet kabar dari pemerintah itu ya harusnya kamu gak bisa keluar 2 minggu lagi setelah 2 minggu kamu harus dikarantina 2 minggu lagi gitu soalnya ya begitu ketentuannya udah kamu mending cancel aja tiket pesawat gak usah kamu jangan itu itu ngaco itu gak mungkin kayak gitu terus ya aku kayak aku tanya ke kabari bilang jangan di cancel dulu bisa kok tapi kan bingung pokoknya itu aku takut tuh sampai gemeter jadi sampai tangan tuh gemeter terus aku pas waktu pas aku waktu baca sate saat teduh saat teduhnya tuh bilang gini kayak waktu Tuhan itu bukan waktu kita terus kayak rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita waduh rancangannya aku belum keluar terus kayak yaudahlah habis gitu ya terus Tuhan tuh kayak aku ngerasa kayak Tuhan tuh pengen ngingetin aku gitu kayak ini loh kamu kemarin kan udah liat ini lancar lancar-lancar seminggu kan terus mungkin kamu udah kayak oh yaudah terus kayak lebih slow lebih gak lebih gak ngelebihnya gampangin terus ya kamu harus balik lagi kamu harus tetep ngandelin kamu harus punya iman yang selalu berharap gitu terus terus Tuhan tuh terus aku tuh tiba-tiba kayak kayak inget gitu jadi dari bahwa Tuhan tuh udah nyertain aku dari kecil banget gitu sampai sekarang sampai perjalanan ke China gitu ya dengan covid ini terus masalah ini udah diselesaikan bertahap jadi ya sekarang kan Tuhan tuh kayak tanya masih gak percaya lu kayak gitu loh terus ya puji Tuhan sih setelah itu udah grogi banget tapi setelah itu hasil swapnya tuh negatif dan aku boleh pulang ke Indonesia sampai di Indonesia aku dikarantina lagi lima hari swap dua kali semuanya negatif terus yaudah sih aku udah bebas ya sekarang udah bisa santai sih disini terus apa sih yang bisa dipajarin disini yang pertama tuh jangan khawatir gitu karena Tuhan tuh selalu ada sama kita bahkan mungkin ketika kita pun ngerasa kayak Tuhan mungkin gak disini ya atau Tuhan mungkin gak peduli dia tuh bakal selalu ada gitu loh dan suatu saat mungkin ketika ketika butuh dia bakal kayak tempeling kita gitu loh atau cukup cukup aku nih ada disini nah cara nyubitnya tuh gimana ya itu kayak cara-caranya kayak gitu jadi nah gitu terus ya yang kedua percayalah sama proses dan waktu Tuhan gitu bener-bener prosesnya dia tuh gak ketebak terus dan waktu Tuhan itu ya bukan waktu kita jadi kalau kita expect sesuatu kayaknya besok nih kelar nih ya kalau Tuhan bilang enggak bukan besok kok yang ya gak kejadian terus ya Tuhan itu beneran ada nyata banget berasa banget kalau dia tuh jalan sama kita terus ketika ketika kita ada dalam satu masalah itu menurut aku Tuhan tuh gak akan mungkin ya dia gak akan selesaiin masalah itu langsung gitu tapi Tuhan tuh pasti akan pegang tangan kita gitu loh untuk lewati masalah itu supaya kita tuh jadi pribadi yang lebih baik gitu punya skill yang lebih baik untuk menghadapi masalah itu dan kita jadi lebih ngandelin Tuhan gitu loh karena kan ada katanya Tuhan tuh gak pernah janji bahwa langit itu selalu biru tapi dia berjanji belum menyertai jadi ya justru karena ada masalah itu kita jadi lebih baik gitu loh jadi jangan berharap pas kita doa Tuhan tolonglah aku ini ada masalah ini terus Tuhan tiba-tiba selesaiin masalah itu enggak tapi Tuhan akan bawa kita untuk melewati ya gitu sih sekian wah kayaknya ini kalau boleh ini wah naik turun gitu ya berdinamika sekali gitu ya ya iya tapi yang boleh saya tangkap ini berarti ada transformasi iman gitu ya betul iya iya oke ya bagi rekan-rekan yang disini yang sudah ngikutin dari awal wah ceritanya kalau film ini film action ini tegang terus ini ya dari awal sampai akhir tegang terus ini gitu ya oke ya bagi rekan-rekan yang mau bertanya atau mau berkomentar silahkan gitu ya jadi si Stefano sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya tentang bagaimana pergumulan dia di di negara orang gitu ya sendirian terus tiba-tiba kena covid dan lain sebagainya gitu ya mungkin teman-rekan-rekan yang lain mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan dari kisah kisah super Stefano disini ya kisah terdampar oh gitu ya kisah terdampar gitu terdampar di negeri orang gitu oke mungkin sambil rekan-rekan yang lain mungkin berpikir atau ngumpulin pertanyaan boleh ya saya tanya nih Stefanus ya siap nah iya ini pertanyaannya gini Stef selama di masa karantina bagaimana sih si Stefanus ini mencukupi kebutuhan sehari-hari contohnya untuk bisa makan terus misalnya kebutuhan sabun untuk mandi atau sabun itu habis gimana itu Stef jadi kalau kebutuhan sehari-hari sih emang dipenuhin sama tempat karantinanya jadi kalau jadi karantina itu ada dua yang satu di hotel yang satu di rumah sakit rumah sakit dua-duanya emang kasih sih kasih kebutuhan kita lengkap lah pokoknya dan makan pun itu gak sembarangan cuma makan biasa itu tapi kayak ada sayur ada daging ada buah ada susu ada telur jadi mereka pokoknya yang penting mereka selalu bilang kamu makan ini aja setiap makan harus habis itu pasti sembuh terus untuk yang lainnya ya dipenuhin semua sih ada semua dipenuhin gitu ya iya 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 lalu selama tadi Stefanus sudah share gitu ya selama kegiatan disana itu ngapain aja sih tadi kan sudah ngomong ya denger lagu baca buku sate selain itu ada kegiatan lain lagi gak yang pertama sih kerja oh kerja gitu ya masih WFH masih sibuk jadi ya bersyukur masih sibuk jadi pas itu gak berasa pagi kerja tiba-tiba udah sore terus aku berusaha untuk gak gak membiarkan ruang kosong jadi begitu udah kelar kerja mandi langsung video call sama papa mamaku di Surabaya sama adekku Yosi itu pas itu lagi di Jakarta yaudah kita video call sama istri juga di Jakarta gitu sih ya paling itu terus sampai malam udah jam 9 jam 10 itu udah ya jadi sebisa mungkin gak kosong itu ya jadwalnya gitu ya kalau kosong galau galau ya langsung oke 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 iya terus gimana sih kok Stefanus ini kayaknya bisa mendapatkan kekuatan ya untuk melalui masa-masa yang ya sulit tapi sulitnya tuh sulitnya cukup lama gitu ya bentukan Tuhan ya yang Tuhan izinkan memang cukup lama ini ya nah padahal kita yang saya tahu sih negara Cina kan negara komunis nih ya nah negara komunis itu rata-rata orang Kristennya itu kalau mau apa beribadah apa-apa itu gak boleh terang-terangan itu bener gak atau gimana ini Stefan ya jadi memang itu sebenarnya yang ada di pikiran semua orang ya tapi sebenarnya ini aku gak tahu tapi kalau di Beijing itu kan kota besar dan banyak juga orang luar negeri jadi disana sebenarnya banyak tuh gereja gereja tuh banyak terus gereja lokal juga banyak jadi di dekat tempatku tinggal itu ada kurang lebih 2-3 kilo itu ada satu gereja ini gereja lokal ada 2 ada 2 gereja lokal gereja Cina gitu terus ya sebenarnya gak ada terus ada banyak kok gereja-gereja yang gede gitu banget disana jadi kalau kita udah natalan gitu kadang bisa jadi ke gereja Cina punya karena dia bisa gede-gedean gitu bagus oh berarti terang-terangan ya enggak ya oke mereka kalau di Beijing ya ini itu gak ada masalah sih sementara ya aku nyari gereja juga pas itu kan awal-awal di Beijing nyoba cari nyoba gereja ini nyoba gereja itu ya gak ada masalah terus cuman memang karena COVID ini jadi ditutup semua gitu ya sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia juga sama kan gereja apa gak boleh beroperasi dulu atau paling gak disarankan untuk tidak beroperasi ya kurang lebih sama lah bisa dipahamin lah tapi kalau tadi ya pokoknya kalau kekuatan dari mana justru dari gereja-gereja itu jadi ada teman-teman gereja yang di Beijing itu mendoakan gitu terus tanya-tanya sharing gitu dan diajak nih yuk ikut kebaktian terus kita pas aku ikut kebaktian dalam kebaktian itu langsung didoain sama orang banyak gitu terus ya gereja kita juga ada Pak WP ya lumayan lah kayak didoain juga gitu secara pribadi terus di waktu kotba juga ada didoain gitu ya dari situ sih kekuatan terus dari teman-teman dari keluarga sih juga banyak dari Papa Mama kan mereka ya yang terus-terusan ngewatin ya ya ini kalau saya lihat ini Mama ada disini ya nah Mama-Mama tadi join ini kalau gak salah gitu ya biasanya Mama sama Papa pasti sepaket ini ya oke pasti bangga ini melihat transformasi imannya dari seorang si Steve ini gitu ya oke-oke ya gak terasa ini ya Steve ya sekarang sudah hampir satu jam gitu ya kita sudah mengudara ya boleh kasih ini Steve kesimpulan buat rekan-rekan yang mungkin mengalami masa-masa susah ya susahnya gak selalu mesti tentang COVID ya tapi kan memang kebanyakan yang kita alami yang sebenarnya sedang hadapi kan memang COVID ya mungkin ada pergumulan yang lain apa apa Steve kesimpulan dari sharing kita kesimpulannya sesuai tema percaya penuh Tuhan oh gitu ya pokoknya kalau percaya itu jangan setengah-tengah jangan percaya ya Tuhan aku percaya tapi nanya ini gimana udah diikutin aja Tuhan ya pokoknya percaya penuh lah percaya itu bener-bener kayak diimani gitu ya itulah iya percaya berarti harus 100% ya tuntutan percaya itu 100% ya Steve ya jangan 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 99 nanti ada 1% nya wah itu itu masih belum percaya itu percaya penuh betul-betul oke oke ya terima kasih buat rekan-rekan ya ya sekarang kita akan mau menutup malam kesaksian online pada malam hari ini ya saya minta tolong Steve Steve Hanus untuk dimin kita dalam doa ya oke dan daya malah ya doa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini Tuhan kami boleh aku boleh bisa bercerita bersaksi tentang semua kuasamu tentang apa yang telah kau perbuat dalam hidupku Tuhan kami bersyukur sekali Tuhan atas kesempatan ini kami bersyukur aku sendiri pribadi bersyukur atas apa yang telah boleh terjadi dalam hidupku ini Tuhan kiranya Tuhan Yesus mau menggerakkan hati seluruh teman-teman yang lihat ini lalu semua semua orang di gereja kami semua orang semua pribadi lepas pribadi Tuhan kiranya kau sendiri mau selalu bersama dengan mereka dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi Tuhan khususnya dalam pandemi ini kiranya kau mau menyertai mereka selalu selantiasa dalam perbuatan-perbuatan mereka dan semoga mereka bisa selalu berada dalam pemeliharaanmu dan pengharapan akan kau ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin oke terima kasih Steve terima kasih banyak buat sharingnya ya terima kasih buat rekan-rekan ya sebelum diingatkan kembali ya rekan-rekan untuk minggu depan setiap Jumat tetap ada malam kesaksian online tentunya dengan tema-tema yang lain yang menarik gitu ya oke saya rasa sudah cukup gitu ya pada malam hari ini terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya buat rekan-rekan buat Stefanus iya mungkin sebagai kata penutup Steve Steve kan sudah lama di sana gitu ya pakai bahasa Mandarin dong boleh kasih ya biasanya mimpin rapat ini ya sekarang coba ini closing singkat ini Steve pakai bahasa Mandarin apa ya apa artinya percaya percaya aja jangan tanya-tanya gitu oke oke percaya terus gitu ya oke 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 thank you thank you ya sampai ketemu minggu depan terima kasih salam buat keluarga sehat selalu dan rekan-rekan semuanya juga tetap jaga protokol kesehatan sampai ketemu minggu depan see you god bless you bye bye you